Hai, Sidul Tuber. Dengan berbagai macam kejadian di muka bumi ini, membuat manusia untuk berpikir lebih keras. Bahkan terkadang mereka mempertanyakan, apakah ini adalah salah satu tanda akhir zaman? Berbagai kejadian aneh mulai bermunculan. Mulai dari munculnya hewan-hewan aneh, kejadian aneh pada alam kita, dan bahkan fenomena aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti halnya sungai yang dapat terbakar di Queensland, Australia ini. Mau tahu seperti apa kisahnya? Mari tonton terus video ini sampai habis. Sungai Terbakar Jika kita melihat kebakaran rumah, gedung, atau pasar, mungkin itu adalah hal yang biasa. Namun jika kalian melihat video yang satu ini, kira-kira apa tanggapan dari kalian? Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh seorang YouTuber bernama Jeremy Buckingham, ada sungai bernama Kendemin di Queensland dapat terbakar bila terkena api. Hmm, kok bisa ya? Air bisa terbakar? Terdengar sedikit aneh memang, tapi ini benar nyata ya guys. Sungai ini sama seperti halnya sungai pada umumnya. Lantas, kenapa bisa dibakar? Sebab, terbakarnya sungai Kendemin karena kemunculan gas bumi dari dasar sungai. Hal itu dapat kalian lihat dari gelembung-gelembung putih yang keluar dari dasar sungai. Gelembung yang keluar itu mengandung gas alam yang keluar akibat aktivitas penambangan gas alam berjenis kulsin gas atau CSG. Penambangan yang dilakukan dengan cara menyemburkan api bertekanan tinggi sebagai bor untuk mencari gas dari dalam tanah ini diklaim telah menimbulkan kebocoran gas alam di banyak kawasan Australia. Celakanya lagi, gas alam yang bocor lewat celah batuan itu mengandung gas metan yang menimbulkan polusi air sungai. Menurut Jeremy, bisa dibakarnya sungai Kendemin bermula dari keberadaan tambang gas alam di Sinsilia. Sejak saat itu muncul gelembung-gelembung gas muda terbakar di sungai tersebut. Kalau tahu kayak gini, mending kita menjauh ya guys. Sumber air bercampur api Jika kita melihat sungai dapat terbakar adalah salah satu hal yang aneh, maka kita beralih ke perbatasan Saudi dan Yaman. Di sana, tiba-tiba muncul fenomena aneh yang membuat heboh dunia maya. Pasalnya, di kawasan Padang Tandus bernama Alwadiya, muncul air disertai dengan api secara bersamaan. Hal itu tentu saja membuat orang yang melihatnya takjib sekaligus heran. Bani yang beranggapan bahwa air tersebut bercampur dengan minyak sehingga wajar keluar bersamaan dengan api. Namun, hal itu telah disangkal oleh seseorang yang meminum air itu. Ia berkata bahwa yang keluar itu murni air tanpa campuran minyak. Kok bisa ya guys? Hal itu pun telah dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat bahkan ada yang mengatakan sudah tertulis dalam hadis. Kira-kira benar enggak ya hal itu terdapat di perbatasan Saudi dan Yaman? Setelah ditelusuri kebenarannya, mata air yang disertai api itu ternyata berada di distrikan Kamal, Provinsi Sulaimania, Irak. Mata air ini muncul karena air memancar bersamaan dengan gas bertekanan tinggi. Arus gas dan air itu merupakan hasil pengeboran dua sumur minyak yang dilakukan pemerintah Inggris dan Irak pada tahun 1936 dan tahun 1954. Pengeboran tersebut kemudian menghasilkan tekanan gas tinggi di daerah itu. Jadi, video yang telah dibagikan lebih dari 110 ribu kali melalui media sosial ini bukanlah muncul sebagai salah satu tanda kiamat seperti informasi yang disebarkan. Nah, kalau kayak gini gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.